Yana Suryana pimpin KONI Kabupaten Bandung, Bupati Dadang Supriyatna, takkan persulit anggaran untuk KONI. Wadiah Balat Infoburinya, secara aklamasi, Haji Yana Suryana, terpilih sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bandung, Periode 2023-2027, dalam Musyawara Olahraga Kabupaten Musorkap KONI, bertempat di Gedung Pandawa Pangkalan TNI Angkatan Udara Sulaiman, Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Selasa 24 Januari 2023. Yana Suryana, yang sebelumnya duduk sebagai Sekretaris Umum KONI Kabupaten Bandung, menggantikan Herda M. Gani, yang telah dua periode menjadi Ketua Umum KONI Kabupaten Bandung. Setelah terpilih, saya akan segera menyusun ke pengurusan KONI yang baru, ujar Yana Suryana kepada reporter Infoburinya Lili Setia Dharma, di Gedung Pandawa Pangkalan TNI Angkatan Udara Sulaiman, Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Sedangkan, untuk target dipekan olahraga provinsi atau PORPROF Jawa Barat 2026 mendatang di Bogor, Yana Suryana mentargetkan, Kabupaten Bandung masuk tiga besar atau meraih seratus medali emas. Ini harus dicanangkan dari sekarang dengan maksimal. Meskipun berat bersaing dengan daerah lain, terutama Tuan Rumah Bogor, tapi kita optimis. Manjada wa jada, tidak ada yang tidak mungkin, kami semua akan ikhtiar, tutur Yana. Yang kita harapkan, ucapkan terima kasih kepada semua pengurusan KONI, kepada seluruh penelitian, terutama buat Bapak kita, Bapak Bupati Bandung yang telah men-support, yang telah luk, serta men-sukseskan di setelah kali ini. Insya Allah setelah terpilih, kami di sebuah PORPROFU akan menyusun kabinet ya. Nah, insya Allah berdua, 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 insya Allah. Dan insya Allah target kami ke depan, yang saya sampaikan, di PORPROFU yang akan datang, kita insya Allah tiga besar. Sementara itu, Bupati Bandung HM Dadang Supriyatna saat menutup musorkap tersebut menyampaikan, terima kasih kepada pengurus KONI demisioner yang sudah berkiprah dua periode. Dadang Supriyatna juga mengapresiasi kinerja KONI Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Herda M. Gani, yang telah membawa Kabupaten Bandung di PORPROFU kemarin masuk lima besar, yang asalnya delapan besar. Pada PORPROFU kemarin, dari target 65 medali emas, kita mendapat 75 medali emas. Karena itu, Dadang Supriyatna berharap ketua KONI terpilih, bisa memenuhi janjinya pada PORPROFU berikutnya, untuk meraih 100 medali emas. Untuk anggaran KONI, Dadang Supriyatna berjanji tidak akan mempersulit, selama anggaran yang diajukan KONI rasional, sesuai dengan review inspektorat, selama itu juga akan dibantu. Terus, yang pesioner, yang mana sudah berkiprah Tua PORPROFU, dan saya sangat apresiasi atas kinerjanya. Dari kemarin, target asalnya delapan besar, bisa meningkat menjadi lima besar, dari medali direncanakan 65 mencapai ke medali. Tentu, harapannya ketua KONI terpilih saat ini, pertama, harus bisa merealisasikan dengan janjinya bahwa PORPROFU berikutnya harus 100 medali emas, nah tentunya ini harus segera berbaik. Tapi lebih awal, PORPROFU segera membahas dan membentuk dan bukan merumuskan kepungkusan yang baru. Saya tidak akan melihat bahwa merumuskan kepungkusan yang baru, tapi dilihat daripada keaktifan bagaimana untuk komitmen, sesuai dengan apa yang menjadikan visi-misinya ketua KONI terpilih tadi. Bahwa ketua KONI terpilih bahwa menjadikan tadi ada 100 medali emas, tentu saya berharap harus ada penamahan capor yang saat ini baru 56 capor dari 73, ini juga harus segera dibentuk setelah pasca pelantikannya nanti pengurus baru. Sementara menurut salah seorang peserta, Muhammad Indra Anwari, mengucapkan syukur untuk pelaksanaan musyawara olahraga Kabupaten Musor KONI, telah selesai sukses tanpa ekses, dan kedepannya akan lebih maju, harap Muhammad Indra Anwari. Alhamdulillah, musyawara kabar hari ini untuk kesempatan Kabupaten Bandung, sudah selesai sukses tanpa ekses. Insya Allah, mudah-mudahan untuk kepungkusan baru, kita punya target yang besar. Seperti apa yang dikatakan oleh Kabupati ke depan, bagaimana di PORPROP 2026 nanti kita harus bisa masuk tiga besar. Minimal kita harus mendapatkan 100 medali emas, otomatis bagaimana langkah-langkah kerja ke depan kita harus sesuai dengan aturan, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kita semuanya. Demikian dari kawasan langit gedung Pandawa Pangkalan TNI Angkatan Udara Sulaiman Margahayu Kabupaten Bandung, Lili Setia Dharma, reporter Infoburinya, yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. PORPROPATAN BADU! Banyak! 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 Terima kasih.